Eh, 10 juta jarak pulang, nggak apa-apa, ikhlas, ikhlas banget. Ya, ngapain lo pacaran, nggak punya waktu untuk berdua. 8,5 kerja, biar cepat kaya, bro. Ya, 10 juta lupa. Jadi, gue bukan tipikal cowok yang pengen istri di rumah. Seberapa penting sih waktu menurut kamu? Ya, penting banget sih. Menurut gue, ya itu penting banget. Penting, penting. Apalagi waktu itu kan nggak bisa diulangnya. Berharga banget lah. Karena kan juga nggak bisa putar waktu yang udah terlewati. Ya, ngapain lo pacaran, nggak punya waktu untuk berdua. Ini kaya yang kurang peduli atau dibanding lo yang terus-terusan ketemu, ya walaupun nggak baik juga terus-terusan ketemu gitu. Kayak hidup lo dari bangun sampai lo tidur, lo harus planning, lo mau dari jam segini, jam segini, mau ngapain, dan seterusnya. Kalau dari satu sampai sepuluh, angkanya berapa? Sepuluh lah. Sepuluh sih? Sepuluh. Lapan koma lima. Sepuluh. Sangat-sangat penting. Karena emang waktu tidak bisa diulang kembali. Sepuluh, karena lebih dari apapun waktu itu. Seperti itu. Baiklah, pemirsa. Kepada seluruh penonton The Candle Notes, Saya disini mengatakan kebawah Anda. Punya suami gaji 2 juta tapi pulang. Ya kaya, atau gaji 10 juta tapi jarum pulang. Gaji 2 juta tapi sering pulang. Ya, 10 juta dulu. Dua juta tapi pulang ya? Hmm, bisa gak 10 juta tapi sering pulang? Eh, 10 juta jarum pulang, gak apa-apa. Ikhlas. Ikhlas banget, kalau salah. Dua juta tapi sering pulang kali ya? Karena untuk meminimalisir sesuatu yang harusnya terjadi aja. Ya, tau lah ya gitu. 10 juta gak pulang, nanti dia selingkuh jajan. Eh, ngapain lo nikah sama gue kalau lo gak tinggal sama gue gitu. Gue juga bisa nyari duit sendiri. Kalau lo udah punya istri, Lo bakal gak biarin istri lo kerja atau tetap di rumah? Hmm, tergantung kesepakatan awal ya. Sebelum menikah tuh enaknya kayak gimana gitu. Kerja. Kalau gue, gue balikin lagi ke istri gue nanti. Jadi, gue bukan tipikal cowok yang pengen istri di rumah. Kalau dia mau kerja ya gak apa-apa gitu. Karena itu hak dia juga sih. Kalau lo mau kerja, ya silahkan gitu. Selama itu gak ngeganggu, Tuh lo sama anak lo gitu, gak apa-apa. Gue bakal nginginin-ngginin. Tapi kalau misalkan dia milih untuk di rumah, Ya gak apa-apa juga karena tanggung jawab. Ngarin apa kan laki-laki. Terima kasih udah nonton konten kami. Iya, dadah. See you. Respect.